Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang larangan penggunaan media sosial TikTok di Amerika Serikat. RUU ini mendapat dukungan besar baik dari Partai Republik maupun Demokrat. 352 orang setuju, 65 orang tidak setuju. Langkah selanjutnya RUU ini akan diajukan ke Senat. Jika RUU ini sudah disahkan Presiden Joe Biden, maka induk TikTok yaitu ByteDance diberi waktu sekitar 6 bulan untuk divestasi aset di Amerika atau aplikasinya bakal dilarang di Amerika Serikat. RUU ini dibuat karena para pejabat khawatir data yang dikumpulkan TikTok dari pengguna di Amerika Serikat dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional terutama soal kerahasiaan data. TikTok sendiri telah membantah dan menegaskan mereka tidak terkait dengan pemerintah Tiongkok. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes. Over the last few years, we have invested to keep your data safe and our platform free from outside manipulation. We have committed that we will continue to do so. This legislation, if signed into law, will lead to a ban of TikTok in the United States. Even the bill sponsors admit that that's their goal. This bill gives more power to a handful of other social media companies. It will also take billions of dollars out of the pockets of creators and small businesses. It will put more than 300,000 American jobs at risk and it will take away your TikTok. We know how important TikTok is to all of you. It has given our 170 million users a platform to freely express themselves and has empowered more than 7 million businesses in the United States. Jadi ini sebenarnya adalah kali kedua nasib TikTok ada di ujung tanduk di Amerika Serikat. Sebelum keluarnya RUU ini, mantan Presiden Donald Trump juga pernah meminta TikTok dilarang tepatnya waktu itu tahun 2020. Tapi ketika itu gagal. Nah kali ini langkah menghentikan TikTok sudah melewati tahap parlemen lalu setelah ini akan ada persetujuan Senat. Dan terakhir kalau semua disetujuin yang terakhir adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan meratifikasi RUU tersebut menjadi undang-undang. Pertanyaannya kenapa Amerika Serikat begitu kekeh pengen nge-ban TikTok di Amerika Serikat? Kita lihat beberapa alasannya saudara. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda ingat ya tahun lalu Parlemen Amerika Serikat pernah mencecar CEO TikTok dengan tudingan bahwa TikTok ini mata-mata pemerintah Tiongkok untuk menghisap data dari warga Amerika Serikat. Ini keluar dari data Dinas Intelijen Amerika Serikat yang pernah memperingatkan Parlemen kalau TikTok adalah instrumen politik pemerintah Tiongkok untuk menggerus demokrasi di Amerika Serikat. Kali ini polanya berulang lagi nih. Kalau di 2020 waktu itu juga sedang mendekati pemilu, kali ini juga Amerika Serikat mau pemilu. Kekhawatirannya makin besar kalau propaganda Beijing melalui TikTok ini akan membidik kandidat Presiden baik itu dari Demokrat maupun Republik dan memengaruhi warga Amerika Serikat yang memiliki TikTok. Syaratnya TikTok masih boleh beroperasi di Amerika Serikat. Kalau induknya yaitu ByteDance melepas saham mayoritasnya dalam 6 bulan ke depan. Artinya kalau ByteDance sudah melepas saham mayoritasnya sudah gak dimiliki perusahaan Tiongkok nanti dibeli oleh orang Amerika. Artinya TikTok sudah tidak dimiliki oleh perusahaan Tiongkok dan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Tiongkok. Nah di tengah ancaman ban TikTok di Amerika Serikat ini media sosial TikTok melaporkan kalau kenaikan mereka atau pendapatan mereka naik di Amerika Serikat. Total tahun lalu dilaporkan pendapatan TikTok di Amerika Serikat ini mencapai 16 miliar dolar. Pendapatan ini jadi yang tertinggi sepanjang TikTok beroperasi di Amerika Serikat. Nah diprediksi juga saudara kalau peningkatan pendapatan TikTok di 2023 ini akan meningkatkan valuasi TikTok nilai perusahaan TikTok bahkan hingga mencapai 150 miliar dolar. Jadi Anda kebayang ya kalau nanti beneran ada pengusaha Amerika Serikat yang ngambil alih TikTok lalu dilepas oleh ByteDance berapa besar cuan yang dimiliki oleh pemilik baru dari TikTok. Bahkan tidak hanya TikTok yang melaporkan kenaikan pendapatan. Perusahaan induknya yaitu ByteDance melaporkan lonjakan kenaikan pendapatan bahkan hingga 40% secara tahunan menjadi 120 miliar dolar. Nah si anak baru di medsos ini TikTok bahkan mengejar akhirnya pendapatan seniornya yaitu Meta yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia per medsosan. Pada tahun lalu ini mencetak pendapatan 135 miliar dolar. Jadi selisihnya tipis banget 120 miliar untuk ByteDance dan 135 miliar dolar untuk Meta di tahun yang sama. TikTok memang harus diakuin populer sekali di Amerika Serikat. Nah statista Consumer Insight ini mensurvey saudara ada kenaikan pengguna TikTok bahkan di segala lini usia. Kita lihat dari umur 18 sampai 29 tahun dulu ya yang ini. Di 2020 angkanya hanya 30% naik menjadi 57% untuk angka 18 sampai 29 tahun. Lalu untuk 30 sampai 49 tahun usia yang lebih matang juga menjadi pengguna TikTok meskipun angkanya lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang menggunakan di usia 18 sampai 29 tahun. Di 2020 11% naik menjadi 44% di 2023. Yang terakhir 50 sampai 64 tahun juga masih ada yang menggunakan TikTok jumlahnya tapi kecil. Kalau 3% di 2020 naik menjadi 20% di 2023. Tapi Anda lihat bahwa kenaikan yang paling tajam memang terjadi pada kelompok usia 30 sampai 49 tahun. Kenaikannya bahkan lebih dari 30% menurut data dari statista Consumer Insight. Lalu apakah Amerika Serikat menjadi negara dengan pengguna TikTok tertinggi? Ini datanya saudara. Berdasarkan data We Are Social per Oktober 2023 Amerika Serikat menjadi negara dengan pengguna TikTok tertinggi 143,41 juta. Di susul Indonesia 106,52 juta. Lalu juga Brazil ketiga Meksiko dan kelima adalah Vietnam dengan pengguna 62,62 juta. Kalau Anda lihat menariknya nih ya dari lima besar penggunanya itu semua ada di Asia dan juga Amerika. Amerika Serikat, Amerika Latin lalu juga ada di Asia, Asia Tenggara tepatnya Indonesia dan juga Vietnam. Masuk lima besar dari jumlah pengguna TikTok. Jadi gak salah ketika kalau pemerintah Amerika Serikat ini takut banget ya ketika dominasi Cina begitu besar. Kita ingat perang dagang yang terjadi beberapa tahun silam juga karena Amerika Serikat ini mulai khawatir. Nah ini lebih soft daripada perdagangan ekspor-impor karena melalui media sosial yang semua orang udah megang dan udah kecanduan main TikTok setiap harinya.